Perkenalkan, saya Wulan dari Biro Administrasi Keuangan akan menjelaskan bagaimana cara pembayaran uang kuliah dan uang gedung. Yang pertama, kita menggunakan bank Mas Pion atau dengan virtual account Mas Pion. Caranya sebagai berikut. Berikut adalah cara pembayaran melalui Mas Pion e-banking. Pertama, kita login terlebih dahulu. Kemudian kita daftarkan nomor virtual account. Kita pilih menu fund transfer, kemudian transfer destination list, pilih destination to virtual account, klik menu tambah, masukkan nomor virtual account. Masukkan pin, kembali ke home. Kemudian untuk melakukan pembayaran, kita pilih menu fund transfer, pilih transfer to virtual account, kemudian akan keluar nomor dan nama virtual account yang sudah terdaftar. Kita klik, masukkan jumlahnya. Misalnya ini untuk uang kuliah, klik next, masukkan pin, klik next. Nah ini berarti transaksinya sudah berhasil, kemudian Anda bisa lockout. Yang kedua, pembayaran melalui bank BCA atau bank lainnya. Caranya sebagai berikut. Cara yang kedua, menggunakan bank lainnya. Kita menggunakan contoh bank BCA. Login dulu ke MBCA, lalu masuk menu M-Transfer, daftar transfer antar bank, nomor rekening tujuannya diisi, contohnya nomor VA-nya 01-551-614-19-013. Pilih bank, maspion, maspion, klik send, pastikan namanya muncul dan nomor virtual account-nya sesuai. Klik OK, masukkan pinnya. Klik OK, nomor virtual account sudah terdaftar. Kemudian untuk transfer antar bank, pilih ke menu transfer, yaitu antar bank. Ini sudah masuk bank, maspion, pilih namanya penerima Vanessa Aurelia. Masukkan nominal yang akan ditransfer, misalkan 10.000. Kemudian untuk transfer berhasil dengan keterangan seperti ini. Klik OK, masukkan pin kembali. Klik OK, transfer berhasil. Untuk pembayaran ketiga, yaitu pembayaran lain-lain, dapat ditransfer melalui rekening bank BCA atas nama Universitas Media Kartika dengan nama rekening 788-092-2992. Dengan contoh format sertifikasi, slash nama, slash NAP. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bira Administrasi Keuangan Universitas Media Kartika. Terima kasih.